Orang-orang kampung, siapa yang dapat menangkap si pitung hidup atau mati, bakal diangkat jadi demang. Orang-orang kampung, kumpul, ayo, ayo, kumpul. Orang-orang kampung, hei semua orang-orang, juara-juara, anak kecil orang tua, boleh tangkap atau bunuh si pitung. Kumpul, ini bakal kasih persen besar. Kumpul, ayo, kumpul, orang-orang kampung, kumpul. Ya, mati kampung. Bukan ga ada orangnya, apa ya? Gua ngeri. Aduh! Kenapa lo? Samar geledek. Siapa yang berani aku ini? Duh, buset. Kalo kena gua tangkap, gua cincang. Ayo kita ngelapor ke kantor. Yuk. Tuan Scout, juragan somat sudah datang. Suruh dia masuk. Baik, Tuan Scout. Tabi, Tuan Besar. So, apa kuih namanya somat? Betul, Tuan Besar. Apa kuih tau betul bagaimana cara tangkap si pitung? Ya, tapi banyak yang harus dibicarakan. Duduk. Terima kasih. Apa betul kuih saudara dari Haji Naipin? Saya saudara seperguruan, Tuan. Satu guru main silat. Dulu sama Haji Naipin. No. Coba berbicara. Nanti kompeni kasih persen besar. Menurut hitung-hitungan, si pitung hari apesnya habis lohor sampai maghrib. Dan kalau bisa, Tuan Besar mesti curi jimatnya dulu. Besok siang. Dan Tuan Besar mesti cari pelor dari emas. Buat tembak si pitung. Apa? Pelor emas? Betul, Tuan Besar. Dan orang bilang dia bisa hilang. Apa betul? Ya. Menurut yang saya tahu, kadang-kadang saja dia bisa menghilang. Kalau pikirannya lagi susah, nggak bisa menghilang. Oh, so. Asal Tuan Besar bisa curi tujimatnya, pasti dia kagak bisa menghilang. Dan pelor emas. Pasti dia mati kalau kena tembak. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir-pikir, kalau ini berhasil, kue kaya. Dan kalau tidak, kue tahu sendiri, ya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mudah-mudahan Tuan Besar dapat tangkap si pitung. Tapi Tuan Besar... Ya. Ya, Kod. Sangsai. Ambil itu rambok dari sel tiga kemari. Ya, Tuan Besar. Tuan Besar. Ini orangnya, Tuan Besar. Tuan Besar. Tuan Besar. Kue rampok besar, ya. Saya mesti hukum berat. Ampun, Tuan Besar. Saya tobat, Tuan Besar. Saya tidak mau rampok lagi. Bagus. Sekarang kue boleh pulang. Dan kue boleh ketemu sama kue punya istri dan kue punya anak, hmm? Terima kasih, Tuan Besar. Tuan baik hati. Mereka kue kenal sama itu si pitung? Itu rampok? Kenal, Tuan. Saya tahu betul. Dia itu memang rampok. Betul? No. Kue mesti cari dia. Dan kue mesti curi dia punya jimat. Saya tidak berani, Tuan. Itu sampe aja mencabut kumis macan. Oh, kue tidak berani, ya. Yaakob. Skot. Kasih kembali masuk dalam sel. Ampun, Tuan. Saya mau, dah. Baik. Tetapi, kue jangan coba-coba nipu sama company, ya. Iya. Kalau kue berhasil, saya angkat kue jadi mandor dan banyak uang. Baik, Tuan Besar. Saya coba-coba. Bagus. Frans. Kasih dia baju bagus, makan enak, dan sedikit uang. Kut, Net. Tuan Besar. 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 Assalamualaikum Bang Fitung Waalaikumsalam Eh Bang Dul, kapan pulang nih? Udah empat hari Ini mau terus ngulon Bagaimana Bang Fitung, baik? Baik, Alhamdulillah Iya deh, hati-hati ya Kirim salam gue sama Nur Yin Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Sampai jumpa Dat is pitum, skald Jakob, skald, kuraj Sek pitum Rampot Mordenen Menyeram Lekas kuih menyeram Hai Hena Selama masih ada nafas gue Gue pantang menyerah Lo kira gue takut mati Company tukang pers orang-orang kampung Hena Lo punya orang-orang Manor-manor kurap lo Yang ngerampok Gue yang disalahin Tuh demang Yang menghancurkan hidup gue Yang memperkosa bini gue Yang membunuh Haji Naipin sekeluarga Udah semantasnya Kalau gue bunuh dia Apa gue salah Bangsat Bangsat reasoning Terima kasih. 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 Terima kasih.